Tradisi Arakan Sahur saat datangnya bulan Suci Romadhan menjadi agenda festival religius penkap Tanjung Jabung Barat. Berbagai kelompok seperti remaja masjid, sanggar, perkumpulan seni, dan sekolah antusias mengikuti kegiatan festival Arakan Sahur ini. Kegiatan yang dimulai menjelang tengah malam ini menampilkan berbagai macam tabuhan dan bunyi-bunyian yang indah dan enak didengar. Tabuhan beduk, kerebana, bambu, besi, gong, angklung, dan gendang ditampilkan oleh para peserta. Tidak hanya itu, berbagai macam maket bangunan seperti masjid, Al-Quran, rumah, kupu-kupu, dan yang lainnya turut menghiasi festival yang sudah berjalan puluhan tahun ini. Untuk mengikuti kegiatan festival dibutuhkan waktu latihan hingga dua bulan. Pesertanya pun mencakup semua kalangan, mulai dari anak peka hingga orang dewasa turut menyemarakan kegiatan yang sudah menjadi ikon wisata religius penkap Tanjung Jabung Barat. Bupati Tanjung Jabung Barat, Safrial, mengatakan bahwa festival Arakan Sahur ini merupakan agenda rutin penkap Tanjung Jabung Barat, dengan tujuan siar Islam dan menghindarkan para remaja dari pengaruh narkoba. Jadi, festival Arakan Sahur ini adalah agenda rutin dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kebiasaan arakan sahur ini sudah berlalu puluhan tahun, maka setiap tahun kami mengadakan festival Arakan Sahur. Tujuannya adalah, yang pertama untuk meningkatkan siar Arakan Sahur ini, kita ingin mengajak kelemaja-remaja kita di Tanjung Barat ini untuk menghindari perbuatan-perbuatan konsumsi narkoba dan pergauran-pergauran yang... Panitia menyediakan hadiah hingga puluhan juta rupiah bagi para peserta yang meraih juara. Dari Tanjung Jabung Barat, Jumalis melaporkan. Terima kasih.